Inilah jalur subgrade ke-20 di depan terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua dan sudah terpasang rel baru saja dan sekarang rangkaian kereta kerja yang membawa rel sudah mulai bergerak dan sudah keluar dari inlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua dan ini adalah Inlet Tunnel 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton rasanya sedap-sedap gurih ya untuk pengereman dari rangkaian gerbong datar berhenti untuk persiapan penarikan rel ini adalah penarikan rel yang ketiga terima kasih telah menonton! 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 tidak menonton! tapi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dengan kopler untuk gerbong datar hampir kurang lebih sama ya untuk kopler sambungan rangkaian gerbong datar kereta cepat Jakarta Bandung dengan kereta api yang biasa kita jumpai seperti ini ya persiapan penarikan rel di depan sudah mulai dipersiapkan tidak bisa lagi ke arah depan sana karena kebetulan terhalang oleh sound barrier jadi kita lihat di sini saja untuk rel dua rel dua batang rel sekaligus sudah mulai ditarik dua rel ini untuk 500 meter ya nah ini adalah inlet terowongan dua di depan sana nampak lampu dari lokomotif triple traksi Hai yang nanti setelah pemasangan yang sekarang mungkin akan bisa keluar dari terowongan kedua jangan lupa like video ini simak videonya sampai dengan selesai terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua ini adalah bagian inlet berada di dekat 74 hingga dekat 7550 terowongan ini sepanjang 1030 meter berada di dua desa yaitu desa bunder dan desa Cibinong pada video sebelumnya kita sudah melihat rangkaian gerbong datar rangkaian gerbong datar yang memasuki terowongan yang kedua tepat pada bagian outlet terowongan dan sekarang supaya melengkapi video berikutnya untuk pemasangan rel kita berada di bagian inlet terowongan yang kedua untuk lokasi ini sudah terdapat rumah sinyal yang sudah selesai lengkap dengan menara ada lampu yang masih menyala di atas terowongan dua dan ini adalah jalur subgrade ke-20 lalu ke depan arah Jakarta adalah jembatan layang ke-20 kemungkinan nanti pemasangan rel sampai selesai akan melintasi jembatan layang ke-20 dan berikutnya akan ke jalur subgrade 19 ini lihat bugi dari gerbong datar untuk kereta cepat Jakarta Bandung sepertinya lebih besar nampak lebih besar bentuk dan yang lainnya sama saja dan ini yang membedakan berada di atas jalur slab track seperti ini mantap sekali dan sepertinya di arah sebelah barat ada rekan kita juga dari Bandung sepertinya Kang Dadanandar dengan Pak Eko Suyanto selamat menikmati saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai jangan lupa like video ini kita akan berjumpa lagi dan menantikan rangkaian gerbong datar untuk seutuhnya keluar dari terowongan yang kedua kita cegat lagi lokomotif dongpeng DF 4B dan DF 4C Doraemon di lokasi ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati